Di setiap September itu ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan itu sudah dimulai dari sejak zaman pra-reformasi atau saat Orde Lama dulu, nah seperti itu. Jadi kalau berbicara September Hitam, para aktivis seringkali menyebutkannya bahwasannya September Hitam ini hadirkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita untuk kita semua. Selamat pagi kawan-kawan di antas karya. Di kesempatan pagi ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian khususnya sekitaran mahasiswa Winantasari mungkin mengenal beliau. Beliau adalah sosok nomor satu lah di kampus kita sebagai presiden mahasiswa Winantasari Banjarmasin. Nah, Alhamdulillah kita kedatangan beliau pagi hari ini dalam sebuah podcast lah. Yang kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang, karena ini bertempatan bulan September, ada kalimat atau kata-kata yang sering sekali dilancarkan ketika ada kembang September itu, yaitu tentang September Hitam. Ini, apa namanya, mengingat kata dari September Hitam ini mengingat seperti 10 maharam yang katanya itu banyak kepada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tapi mengenai September Hitam ini mungkin ada sisi lainnya lah yang berbeda gitu lah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita langsung, apa namanya, kita serahkan nanti langsung kepada narasumber kita kali ini, Saudara Ahmad Sunirida. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, mengenai September Hitam nih. Apa sih sebenarnya yang, peristiwa apa sih yang terjadi pada September Hitam ini yang seakan-akan tuh banyak kita melihat nih di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa yang kadang malah mengasakkan aksi damai terkait September Hitam dan lain sebagainya. Apa, peristiwa apa, peristiwa kelam apa yang terjadi pada September Hitam ini? Mungkin bisa dijawab. Oke, selamat pagi kawan-kawan Intas Karya. Terima kasih kepada Suryadi sebagai host ya dalam podcast kali ini, podcast Intas Karya. Mengingat tentang September Hitam, maka seringkali kita hari ini mendengar ungkapan, menolak lupa, merawat ingatan September Hitam. Banyak isu-isu yang terjadi, banyak juga kejadian-kejadian kelam di masa lalu yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ini muaranya yang terus saya gambarkan sedikit tentang bagaimana permulaan terjadinya klaim terhadap September Hitam ini. September Hitam ini kan September itu identik dengan bulan hujan. Ber-ber-ber, pokoknya ber-ber-ber sehujan kan? Iya, iya. September Hitam itu kegirangan, rahmat Tuhan, seperti itu. Tetapi September ini kalau di Indonesia menjadi sebuah momok bagi kita bahwa berbagai macam pelangkaran HAM itu belum terselesaikan sampai saat ini. Nah, buntut peradilannya ada, tetapi penyelesaiannya sampai saat ini dan pengungkapan kebenarannya itu masih nihil. Sehingga yang diinginkan oleh para aktivis adalah menyelesaikannya sampai tahap yudisialnya selesai. Karena yang sekarang ini baru tahap non-yudisialnya aja. Cuma diungkapkan bahwa dokumenter-dokumenternya ada, terus dugaan-dugaannya ada, akan tetapi buntut penyelesaian secara yudikatif nggak ada. Dari situ yang menjadi sebuah pertanyaan. Lalu September Hitam ini hadir untuk diperingati sebagai bulan hitam. Karena kenapa? Karena para aktivis menginginkan bahwasannya di setiap September Hitam itu, sekalipun kalau seandainya priorisasi presiden-presiden yang kemudian akan mencalonkan diri ini, tidak menyelesaikan proses-proses yang ada di September Hitam atau September September yang lalu, maka otomatis sama saja mereka akan terus mengeluarkan yang namanya September Hitam. Kecuali mereka nampu menyelesaikannya. Nah, pra-pemilihan presiden Jokowi yang kedua, ya kan, anggap aja lah saat periode yang pertama, beliau berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus yang di tahun lalu, khususnya Munir. Ya, khususnya Munir seperti itu. Berjanji maksudnya kalau seandainya saya nanti menjabat sebagai presiden, maka akan saya angkat kembali, saya akan selesaikan kegiatan, apa namanya, penyalahgunaan, jabatan, hak-hak yang digunakan, atau apa namanya, penindasan terhadap kemanusiaan. Maka janjinya seperti itu. Oh, berarti janjinya akan diusut. Iya, akan diusut. Nah, itu kan menjadi sebuah, apa namanya, menjadi sebuah titik balik bagi para aktivis yang mengecam pemerintah, mengecam pejabat bahwa, wah nih, kalau seandainya terpilih Pak Jokowi bakal diangkat kembali nih. Kayaknya bukan keluarga cendana lagi nih, ya kan, makanya bukan keluarganya si ini-si ini lagi, kayaknya ini udah hak kerekat, kayaknya udah mau dipenuhi, kayak gitu. Ternyata, ternyata sampai saat ini pun tidak ada sama sekali penyelesaiannya. Makanya, September hitam masih diselenggarakan, September hitam masih juga diabadikan sampai sekarang. Dan sampai terus-menerus akan ada, sampai penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM itu selesai. Nah, kalau mengingat itu berapa sih, apa namanya, kasus-kasus yang terjadi, mungkin next time kita akan bahas lagi. Baik, oh jadi, pada masa pemilihan Pak Jokowi kemarin, beliau juga menyajikan lah, untuk akan mengusut nih, kasus-kasus pelanggaran HAM itu pada September hitam nih. Nah, untuk apa namanya, mungkin kita ingin tahu gitu, nah, apa sih yang terjadi dalam September hitam ini, peristiwa-peristiwa rentekan peristiwa apa yang terjadi dalam September hitam ini. Mungkin kita penasarnya, kenapa disebut September hitam gitu, nah, kita mungkin selama ini, hitam ini identik sebuah, eh bahasanya sebuah kejahatan, sesuatu yang, ya mungkin kita bilang itu sesuatu yang tidak baik, yang dirintekan dengan warna hitam ini, jadi, dikatakan September hitam, dan tentang peristiwa apa yang terjadi pada September hitam ini, nah, mungkin itu menjadi, bahasanya, menjadi sebuah pengetahuan bagi kita juga gitu, nah, untuk mengetahui kenapa dikatakan sebagai September hitam. Oke, jadi kita per, ano ya, kita bagi klasifikasinya per tangga Septembernya, jadi dari awal bulan sampai ke akhir, tahun per tahun, kalau per tahun, maka otomatis kita ambil, jadi zaman orde lama dulu, kita ambil per bulannya. Di tanggal 7 September, itu jelas, kan, kalau kita mengenal sosok si, menurut saya, talib, pembunuhan kasus Sunir, ya, kalau nama saya Sunir, beliau Sunir. Ya, ha ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, bahaya juga nih sebenarnya, kan. Nah, jadi, sampai nanti jadi target selanjutnya. Nah, beliau itu, apa namanya, luar biasa perjuangan dalam, apa namanya, mengaruhi kasus-kasus saham, penyelesaian, pengusutan, dan sebagainya, aktivis saham yang sangat-sangat aktif, seperti itu, namanya aktivis, seperti itu. Nah, ketidaksukaan pemerintah terhadap sosok Syed Munir, talib ini, Munir Syed, talib ini menjadikan sebuah pertanyaan, bahwa kenapa sih seseorang aktivis yang sangat luar biasa, seperti beliau ini, yang abdi hidupnya itu digunakan untuk mengusut hal-hal kemanusiaan, itu malah dibungkam, malah dibunuh, seperti itu. Walaupun ini termasuk lugaan, ya, seperti itu, termasuk lugaan. Tapi pada tanggal 7 September itu, ketika, apa namanya, saudara Munir ini, saudara Munir ini, mau melangsungkan pendidikan S2 di Utrecht, ya, di Utrecht Belanda, beliau inginkan bahwasannya harus ada yang namanya bentuk afirmasi pendidikan, nih, yang lebih kuat lagi, seperti itu, harus ada pendidikan yang lebih tinggi lagi, agar apa, agar mungkin, apa namanya, jabatan kehormatan diri itu lebih tinggi, lebih didengar, gitu. Dan, beliau bisa mempresentasikannya di hadapan dunia internasional. Karena, seperti ini, Munir itu membawa, membawa, apa namanya, jujur tesis, jujur tesis, itu yang, apa namanya, mengungkit tentang masalah-masalah kelam, masalah HAM di Indonesia. Nah, tesisnya ini menjadi sebuah momok bagi para pemerintah, bagi para pejabat. Ini dari salah satu, apa namanya, dari salah satu diskusi dan juga di jurnal yang terdapatkan. Maksudnya, ketakutan pemerintah akan tesis yang dibawa ke dunia internasional, menjadikan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, ya, kan. Nah, di internal Indonesia, dalam skala nasional itu, sedang ada hal yang sangat-sangat urgin untuk dibahas. Wah, ini bahaya nih kalau dipresentasikan di dunia internasional. Ini untuk beberapa nemenik latur, ya, seperti itu. Nah, dikarenakan ada kecaman-kecaman, seperti itu, maka pemerintah ini mencoba. Gak tahu ya, kita anggap aja ya, oknum-oknum yang mencoba untuk mengusut, mencoba untuk membungkam. Munir ini berusaha keras bagaimana perjalanan dia dari Indonesia, dari Singapura ke Belanda, terhasil saat itu, kan. Nah, di pesawat itu, nah dilacuni. Lalu ada kejadian berikutnya. Kejadian berikutnya ada yang namanya Tanjung Priok. Tanjung Priok, ya. Dari September 1999, Tanjung Priok. Semanggi, bukan Semanggi dulu, Semanggi. Semanggi, ya. Nah, kejadian 1999 itu, ini apa namanya, pembunuhan terhadap mahasiswa. Tindakan represif, seperti itu. Nah, ini seringkari, sampai saat ini akan bisa terjadi. Lalu berikutnya, 24 September, itu kejadian Semanggi. Bukan Tanjung Priok, eh, Tanjung Priok. Tanjung Priok ini sama juga. Kejadian-kejadian antara umat Islam, deklarasikan saat itu bahwasannya Pancasila sebagai ideologi. Ya, bukan. Pancasila harus dikuatkan, harus diafirmasi, harus dideklarasikan sebagai ideologi bangsa. Ya, kan. Kalau seandainya ada yang anti-Pancasila, maka dianggap lah bahwasannya dia ini anti-NKRI. Maka dia ini mencoba untuk merobohkan kekuatan NKRI, seperti itu. Nah, dari sinilah didapati bahwasannya, umat-umat Islam kan sudah tahu kan kajiannya, terus bagaimana pedoman yang dipenuhi, itu jelas, ya kan, fitment Tuhan. Nah, ini antara umat Islam. Antara umat Islam dengan para pejabat di tahun, di September, di tahun 1984. 1984. Ini yang terjadi, ketidaksukaan. Lalu, berbuah lah kepada aksi perlemen jalanan, aksi ketidaksukaan terhadap, apa namanya, deklarasi ataupun suara-suara yang coba digumamkan oleh para teman pun jabatan pada zamannya, seperti itu. Lalu berikutnya, ada kejadian reformasi di korupsi tahun 2019. Yang baru rame, ya kan. Ada saudara, apa namanya, saudara Lutfi sebagai seorang, apa namanya, siswa, siswa, ya kan, yang ikut dalam demonstrasi jalanan, yang kita tahu tidak akan repasif dari polisi satis. Itu bagaimana, coba mengkombing hitam, kan. Itu yang sampai ada kabarnya, mahasiswa di Makassar, tadi meninggal dunia. Iya, betul sekali, tindakan repasif. Dari berbagai macam aksi, demonstrasi yang dilakukan di penjuru Indonesia tahun 2019. Ya, kecaman terkait tentang Omnibus Law, RKUHP, dan lain sebagainya. Ya, kan, seperti itu. Ketidaksukaan dan berbuntu demonstrasi jalanan. Bahwa, ya, ada hal-hal yang timpang harus disuarakan. Jadi, kan, reformasi di korupsi. Itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan sampai saat ini belum selesai. Dan yang paling fenomenal, sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya adalah kasus G30 SPKI tahun 1965. Tidak asing lagi bagi kita, ya kan. Berjilid-jilid bukunya, berbagai macam jurnal resolusi terkait peristiwa kelam. Masalah sejarah G30 SPKI ini sudah banyak nomor klaturnya. Ada yang dituliskan oleh Direktur Jenderal Tentara Nasional langsung. Ada lima jilid itu, kurang lebih banyaknya. Terus ada yang, apa namanya, dari aktivis HAM langsung yang menjelaskan terkait tentang bagaimana yang mereka dapati jalanan. Bagaimana yang mereka dapati faktanya di lapangan, seperti itu. Ada banyak sekali. Akan, tetapi sampai saat ini, buntut dari pembunuhan enam jenderal, ya kan. Terus berikutnya ada pembunuhan terkait tentang aparatur-aparatur. Dan orang-orang yang dianggap hari ini, ya, mungkin dianggap sebagai tokoh-tokoh komunis, seperti itu ya. Tokoh-tokoh komunis. Terus itu tidak ada hentinya pembunuhan-pembunuhan terus dilancarkan. Tetapi sampai saat ini, motifnya, nggak tahu dengan alasan apa, terus bentuk peradilan secara yudisialnya pun tidak jelas sampai saat ini. Dan itu sampai sekarang masih juga tidak terselesaikan. Itu yang menjadi, apa namanya, latar belakang terjadi September hitam. Ada kurang lebih 5-6 kasus besar. Nah, kalau di luar daripada itu ada banyak lagi, kalau kita melihat pelanggaran HAM. Jadi sebenarnya banyak lagi. Di luar bulan September, ya kan. Bahwa, kenapa sih harus September? Kenapa sih kan ada juga nih, kenapa nggak bulan Januari? Ya, betul. Nggak, kenapa nggak bulan Desember, seperti itu. Ya kan, kenapa harus September? Karena di bulan September inilah berbagai macam tragedi-tragedi pelanggaran HAM besar. Oh, misalnya yang lebih, misalnya yang lebih berbahaya lah. Ya, betul. Karena kawan-kawan, apa namanya, kolon-kolonitas karya perlu diketahui juga. Bahwasannya, pelanggaran HAM ini kan ditutup di dalam pasal 26 tahun 2000. Ya kan, maksudnya untuk masalah pelanggaran HAM berat. Tidak ada pelanggaran HAM ringan. Yang ada adalah pelanggaran HAM, tok, dan pelanggaran HAM berat. Tidak ada bentuk pelanggaran HAM itu yang didiskreditkan, dilemahkan. Apalagi dipilah-pilah. Kalau seandainya melanggar HAM, sekalipun dalam ranah yang misalkan tidak serius, itu tetap pelanggaran HAM. HAM, tadi tidak ada yang namanya kualifikasi ini ringan. Tidak ada. Yang ada pelanggaran HAM, tok, yang terus ada pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat ini yang terjadi di bulan-bulan September seperti itu. Nanti secara hukumnya, apakah, apa namanya, butuh kasus penyelesaiannya seperti apa, mungkin akan kita, apa namanya, kita ulik lagi seperti itu. Nah, mungkin itu September hitam ya. Nah, itu menjadi catatan yang menarik bagi kita lah. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan juga, dalam, ini kan dari rentetan peristiwa yang ada ini, itu rata-rata pelanggaran HAM. Ini menjadi pertanyaan besar nih, pelanggaran HAM yang terjadi ini, apakah dilakukan oleh oknum tertentu, atau memang ini dari sistem kita yang ada saat ini? Atau sistem yang memang yang mematuhkan seperti itu? Nah, dalam artian itu memang, ya orang-orang dalam sistem itulah yang bermain. Itu pertanyaan, pertanyaan bagi kita juga, menurut saudara itu bagaimana? Oke, sesuai pencatatan, ya, pencatatan dari Komnas HAM, baik itu pun dari aktivis-aktivis HAM, menyebutkan bahwasannya, pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Indonesia ini, atau yang terjadi peristiwanya ini, semuanya itu sesuai dengan database yang ada, dan pelaporan yang ada, semuanya dilakukan oleh aparatur negara. Berarti memang dari pemerintah, dari aparatur negara, susah-susah seperti ini. Jadi, kalau, kita bikin analoginya, kalau pemerintah yang melakukan secara vulgar, misalkan ya, kita anggap aja oknum, misalkan, enggak tahu ya, misalkan pemerintah aja gitu, sebagai pemangku jabatan, langsung melakukan pelanggaran HAM secara vulgar, atau secara terang-terangan otomatis, maka akan dikenakan kasus, akan dikenakan pasar berlipat ganda. Dia pemangku jabatan, menyalakan pemangku jabatan, dan dia melanggar HAM. Karena ini kan internasional, hukum internasional kan seperti itu. Nah, tapi kalau yang digunakan ini adalah aparatur negara, maka kan aparatur ini kan ada undang-undang itu sendiri. Khusus kan, yang menindak dia, militer, aparatur negara macamnya. Karena tugas aparatur negara ini kan mediator, fasilitator rakyat untuk para penjabat dan penjabat kerakyat seperti itu. Namanya mediator, penengah, otomatis susah dihukumnya. Bapak susah untuk ditindak lanjutnya, karena undang-undang yang berlaku adalah hukum militer. Hukum aparatur, maka ini yang terjadi. Walaupun kita juga aparatur sipil negara, tapi sipil kan terus rakyat juga. Kan beda lagi, kan ada klasifikasi tatan negaranya. Yang itu, tatan negaraannya, undang-undang yang berlaku adalah berbeda. Nah, jadi kebanyakan itu dilakukan oleh para aparatur negara, sesuai pencatatannya, mulai dari G13PKI, terus Semanggi, Priok, dan macam itu bentuk repasitas dari para aparatur negara. Karena organisasi terbesar kan gimana? Kita tahu, ya kan, dengan jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, dengan perlengkapan, persenjataan yang lengkap, seperti itu. Yang diizinkan untuk menggunakan senjata secara legal kan cuma tentara. Ya, cuma apa namanya, aparatur negara. Ya kan, seperti itu, aparatur yang, ya, penjabat negara, kita anggap seperti aparatur penjabat negara lah, seperti itu. Jadi, karena mereka yang diizinkan, legalitasnya di mereka, ya jelas, itu menjadi sebuah, apa namanya, menjadi sebuah, anggap lah, ini basic, daripada seorang tentara itu kan wajib bisa bertahan. Ya kan? Wajib bisa menyerang. Nah, kalau seandainya yang melakukan adalah rakyat sendiri kan, dari mana dapat senjatanya? Ya. Pertanyaan, kayak kan, amunsi itu dari mana? Bahkan legalitas untuk, apa namanya, memiliki pistol dan segala macam itu kan ada suratnya. Dan undang-undangnya, atas keperluan apa? Ya kan? Satpam aja, enggak serta-merta diizinkan, kan pakai penunggungan aja diizinkan. Yang punya senjata itu, mau siapa lagi? Ya, ada yang boleh cekan pakai pistolnya. Mau dia, kalau kita coba hari ini, kita victimkan, coba kita victimkan. Apa mungkin rakyat? Kalau rakyat ketahuan bawa senjata, ketahuan bawa pistol, udah itu, kena langsung, ya kan? Terus diamankan. Terus dari pihak pejabat negara, misalkan para pemerintah, enggak diizinkan juga mereka. Ya kan? Cuali satamnya, ajudannya. Ajudannya kan jadi aparatur juga. Yang diizinkan adalah mereka yang menggunakan senjata. Ya, jelas di sini. Bukan mencoba mengkambing hitamkan, tetapi ini yang kita ambil, report yang di lapangan, sesuai data-data. Bahkan dari kontras sekalipun, ya dari lembaga kontras, maksudnya, kebanyakan mungkin aparatur negara. Seperti itu. Nah, bukan menurut sekredikan. Mungkin dulu ya, enggak tahu ya, sekarang. Ya, kayak gitu. Tapi kita harus tahu juga, bagaimana perundungannya, harus bagaimana tahu kita, bagaimana merunutkan sistematisnya, segala macamnya. Seperti itu. Nah, jadi, bahasanya dapat kita simpulkan, memang rata-rata pelanggaran HAM ini yang terjadi, ini memang dilakukan oleh aparat. Ya, aparat. Nah, jadi, ini menjadi ketetan kita juga, bagi bangsa yang dikatakan, sebagai bangsa yang demokrasi. Ya. Kalau melihat dari rentetan presi yang terjadi, rata-rata, presi yang terjadi saat itu adalah, bahasanya, rakyat ingin menyuarakan aspirasinya, yang ingin menyuarakan terkait dengan kebenaran. Ternyata, yang berhujung pada kekerasan tadi, apakah ini menjadi ketetan demokrasi kita, bahwasannya kita ini, demokrasi di Indonesia ini telah cacat, atau, apa, demokrasi seperti apa sih, yang diinginkan bangsa kita ini. Nah, mungkin itu menjadi pertanyaan bagi kita juga. Salah satu pakar yang diinginkan, bahwasannya demokrasi Indonesia itu pincang. Ya. Pincang. Pincang. Karena kenapa, bingung, kan, mau meletakkan kaki yang ini, harus, harus secara, secara, apa namanya, secara moderat kemana, secara hukum egalitarnya seperti apa. Karena, kenapa dianggap pincang, terkadang, tendensi terkait masalah penyikapan, peradilan itu, hanya dimiliki oleh orang yang punya materialistik. Orang-orang yang punya material. Nah, seperti itu. Kalau seandainya Anda punya material, yang bisa ditawarkan, bisa dijual ke kami, maka kami ambil. Nah, seperti itu. Jadi, bingung. Kalau, konsep demokrasi ini kan, jelas. Dari, oleh, untuk. Ya kan, jelas gitu. Misalkan, kita ambil jalan tengahnya, bahwa segala sesuatu kebijakan, yang dibuat itu untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan kemaslahatan, tendensinya kepada orang-orang yang punya kekuasaan, atau punya material. Anggap aja di sini uang, seperti itu. Ya kan. Mungkin berikutnya, kehati-hatian, dan juga, rasa memelas. Rasa memelas. Rasa kasihan, seperti itu ya kan. Lalu, yaudah, kuberikan peradilan, atau, hal yang bersifat, yudisial ini ke kamu. Karena ada rasa kasihan. Atau rasa nepotisme. Kan ada banyak. Lalu kita ini, tendensi demokrasi kita ini, malah jatuhnya aneh. Condongnya kemana, tajamnya kemana, harus mengarah kemana, lalu seakan-akan, segala sesuatu yang memberikan feedback, pokoknya itu yang diutamakan. Sedangkan, sesuatu yang bersifat, misalkan, masyarakat Indonesia ini kan plural, abstrak, seperti itu. Agamanya, banyak. Kepercayaannya, banyak. Ya kan. Terus tuh, serata-seratanya ada banyak. Diferensiasi sosialnya terjaga. Indonesia kan, apa namanya, komunitas bangsa yang luar biasa plural, atau luar biasa majumuk, seperti itu ya kan. Lalu, dengan adanya kemajumukan ini kan, lalu kita harus coba kerucutkan, kebagian mana, ke siapa, bagaimana undang-undang ini harus berlaku, bagaimana kebijakan yang seterapkan. Nah, kebingungan dalam meletakkan kaki ini, lalu seakan-akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sebenarnya, teori yang diinginkan sebagai demokrasi Pancasila, demokrasi negara yang egaliter, negara yang memang bisa besejahterakan rakyatnya, itu ada di mana. Kita itu finish secara teori, tapi nihil, dan cacat secara praktek. Para hukum pakar tetanegara, menginginkan seperti ini, mengkaji seperti ini, terus para-para pemangku jabatannya, ingin seperti ini, rakyatnya ingin seperti ini, dijanjinya ya, dijanjinya seperti ini. Tetapi, saat praktek di lapangan, saat mencoba untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, disinilah kelihatan, di mana titik-baliknya, antara sebuah kepentingan, antara keinginan dan kepentingan, antara keinginan masyarakat, dan keinginan pejabat, antara kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah, seperti itu. Jadi, tumpang tindih. Jadi, kalau dibahasannya, apakah ini mencacati? Itu jelas mencacati. Karena memang, sampai saat ini, kita masih mencoba mencari tahu, bagaimana praktek demokrasi Pancasila yang benar? Siapa sih yang si Pancasila? Siapa sih yang bisa dijudikan sebagai telah ukur? Oh, inilah orang yang paling ajuk, kira-kira ini ya kan? Ini orang-orang yang bisa diambil sebagai, teman klatur nih, referensi nih, kayaknya ini ya si Pancasila. Bingung. Karena dalam terapannya, kita masih mencoba, mendefinisikan, masih mencoba, mendeskripsikan, hal yang seperti apa yang kira-kiranya, ini dapat diambil sebagai sebuah titik, atau sebagai sebuah, apa namanya, referendum, seperti itu, sebuah, beginilah harusnya. Atau epicentrum, seperti itu. Seperti inilah yang harusnya kita jalankan. Ya, karena kan tetapi, dalam prakteknya selalu nihil. Dan kalau jelas mencacati, namanya melanggar norma, melanggar undang-undang, ya kan seperti itu. Karena konstitusi sudah dilanggar, ya ini sudah mencacati demokrasi. Kalau gue bicara langsung kursinya, jelas itu, melucuti dari demokrasi Indonesia sendiri. Walaupun ya, masih abstrak. Ya, itu tadi. Berarti dapat disimpulkan, bahwasannya demokrasi yang kita jalankan di negeri kita ini, di Indonesia ini belum berjalan dengan baik. Ya. Jadi, nah, dari peristiwa tadi nih, dari peristiwa yang ada di sebelumnya hitam nih, apakah ada dampak yang kita rasakan untuk saat ini? Misalnya lah seperti ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Kan memang rata-rata kan, seperti menyuarakan hak kebenaran lain sebagainya, menyuarakan haknya sebagai rakyat. Tapi ternyata ya tadi, terjadi kekerasan tadi, terjadi kebukaman, apakah ini menjadi ancaman tersendiri bagi kita, ini bagaimana menurut saudara? Oke. Jadi, apakah ini ada dampaknya ya? Ya, jelas secara paralel ini ada dampaknya, khususnya kepada korban, kepada korban. Dari tahun, dari tahun 65 muaranya, dari 65 sampai di 2019, bahkan di tahun 2023 sekarang, hak-hak korban itu belum dipenuhi sampai sekarang. Korban-korban, dan juga saksi mata, saksi hidup yang saat ini masih berkeliaran, yang saat ini masih mencoba, meminta keadilan. Dampaknya apa? Dampak secara psikososialnya, misalkan kita ambil, ya kan? Psychowarnya, misalkan seperti itu, apa dampaknya? Ya, jelas. Media yang saat ini luar biasa booming, contoh ambil reformasi di korupsi di 2019, tindak repressivitas, terus itu diunggahnya kasus kasus di media sosial. Ini kan memunculkan, bahwa ada sebuah ketakutan-ketakutan, yang dirasakan oleh beberapa orang, dan coba untuk disuarakan ke masyarakat banyak. Ini kan memunculkan ketakutan, ini kan jelas sudah, kalau seandainya ini gak meluas, gak meruang lingkupi semua aspek, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran yang berat. Karena kalau pelanggaran hak tok, misalkan pelanggaran hak asing manusia tok, itu kan adalah hak individual, hak kodrati manusia yang dilanggar. Kita punya hak untuk hidup, lalu hak-haknya haruskan dipenuhi. Bahwa seandainya dilanggar atau gak dipenuhi, maka itu melanggar hak. Makanya sekarang bisa lebih dirincikan, dan sekarang malah diandalkan apa namanya, diberikan rentetannya lagi, bahwa misalkan saudara-saudari, misalkan saya ketik di SW, atau saya buat kata-kata yang menyindir, atau anggaplah kita ini sebagai sebuah head speech, nah komen yang kurang baik. Dengan mengatas nambahkan nama sampean, lalu saya yang mengetiknya, dianggaplah bahwasannya, ini sudah melecehkan, ini merendahkan. Dilaporkan ke HAM, maka ini masuk HAM juga. Masuk, ya jelas masuk. Karena melecehkan individu, hak individunya. Nah, makanya sekarang ada ITE, ada KUHP. Nah, ini hak individu tok. Tapi kalau hak pelanggaran berat, berdasarkan pasal 26 tahun 2000, itu pertama, dia harus tersistematis. Kalau memang seandainya pelanggaran HAM ini, secara pelanggar hak kemanusiaan, maka harus tersistematis, tersusun rapih, dan diskriminatif. Ada alasannya. Yang kedua, jelas dinosida. Meruang lingkupi. Harus berpengaruh. Nah, kenapa munir itu, sampai sekarang ya, sampai sekarang ya, enggak dianggap sebagai, apa namanya, mungkin muntutnya enggak selesai-selesai sampai sekarang. Mungkin, mungkin. Saya enggak tahu secara pasti sih, seperti itu. Mungkin karena ini jatuhnya ke individu menurut saya, Talib. Ya kan, seperti itu menurut saya, Talib. Apakah mengganggu stabilitas orang banyak? Banyak berkata, iya. Ada juga yang berkata enggak. Nah, ini kan bingung kita jadinya. Dia harus meluas dulu. Harus melanggar, dan juga mempengaruhi, bahkan ini berdampak buruk kepada orang banyak. Misalnya dibunuhnya, apa nih, orang yang punya pengaruh. Lalu orang merasa kehilangan. Jelas ya kan? Ya. Tapi kan bener, para aktivis kan juga ini, setelah itu baru, pas cak terbunuhnya, baru ada aksi-aksi seperti itu. Nah, sedangkan perannya kan dia berjuang sendiri dengan lembaga-lembaga yang dia bangun. Dengan LBH yang dia bangun. Kan seperti itu. Nah, kalau berbicara, apakah ketika, misalkan hari ini, ini buntut daripada berbagai macam agenda, agenda yang enggak tahu ya, tersetama atau enggak, atau berbagai pelanggar-pelanggar HAM yang terjadi itu, arahnya ke mana, dan tujuannya apa, ini kan masih diusul sampai sekarang. Kita enggak bisa membuka draftnya, dokumennya, kan itu ada di Kementerian Snek ya. Ada Kementerian, apa namanya, Sekretariat Negara. Ada banyak situ. Tentangan tantangannya dah per periode ini kan beda-beda Presiden. 2004, Presiden SBY, masuk ke SBY seperti itu ya kan. Kata beliau, terkait tentang pembunuhan menyaksa etali, misalkan seperti itu ya. Ini sudah diselesaikan. Sudah dikumpulkan, barang-barang buktinya. Tetapi, ketika sudah berjalan di periode yang kedua, belum ada penyelesaiannya, terus berada lagi di periodisasi berikutnya, meminta lagi, agar Pak Jokowi menyelesaikannya. Nah, bisa jadi, karena ada sentimen partai, sentimen pribadi, atau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita sebutkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi sebuah tembok-tudis paritas yang sangat kuat. Lalu, untuk penyelesaiannya, tanya aja ke Kementerian Sinek penjaman Pak SBY. Tanya aja ke Pak SBY. Nah, jadi ada semacam PR periodisasi. Jadi, misalkan 6566, tanya dulu sama Pak Soekarno, tanya dulu sama Pak Soekarno, kan yang kemana lagi? Ya kan? Kemana dokumen negaranya, mana arsip negaranya? Nah, buah daripada periodisasi negara ini, periodisasi pejabat atau pimpinan ini, ini yang menjadi sebuah momok sampai yang saat ini nggak selesai-selesai. Karena dalam buntutnya, penyelesaiannya itu nggak tersistematis. Karena pimpinan kita selalu berganti di 5 tahun. Nah, itu untuk mempertahankannya, bisa. Untuk 2 periode, ketiga periodenya nggak bisa. Ketiga berlari lagi, kepentingannya beda lagi, ya kan? Nah, ini yang sampai saat ini belum selesai-selesai. Ada di situ, tadi letaknya. Nah, jadi, kalau kita bisa bahasannya itu, kita bisa simpulkan ini, apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam September ini, bisa kita usut atau bisa kita cari jalan-jalan kesayannya? Menurut saudara itu bagaimana? Jadi, Pak Jokowi itu di 7 bulan yang lalu. Di 7 bulan yang lalu. Kalau nggak, kalau Februari, Maret seperti itu. saat ke rumah gedung Aceh. Ke rumah gedung Aceh. Karena ada dulu peristiwa Aceh, yang sama juga, pelanggaran juga terhadap, apa namanya, di jambu kopok sama gedung Aceh. Jadi, beliau melakukan tindakan non-judisial. Bukan judisial, non-judisial. Kalau judisial, contoh, kalau di bawah tahun 2000, di atas tahun 2000, 2000 sampai tahun 65, seperti itu, harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk membuka arsipnya atau untuk membentuk sebuah timnya, tim peradilannya. Baru bisa diserahkan ke Kejaksaan Agung. Berikutnya, mungkin ada tim pembentukan dari Komnas HAM untuk diusut lagi. Kalau di bawah 2000, maka langsung bisa ke Komnas HAM. Tapi, 20 tahun sudah berjalan, dari kejadian yang pasca tahun 2000 atau pasca reformasi seperti itu, dan bentuknya hanya bisa non-judisial. Nggak bisa judisial. Yang saya nggak tahu, karena sentimen pribadi, sentimen partai, sentimen politik, pokoknya kita nggak tahu. Ya kan? Karena itu hanya ada di rahasia-rahasia pejabat. Kalau seandainya mau tahu, ya kita dulu jadi pejabat. Ya kan? Yang susah kalau kita nggak masuk dalam sistem. Ya kan? Kalau kita berbicara terkait masalah menyuarakan, ya kita senantiasa menyuarakan hal itu. Tapi, sampai saat ini, masih terapan non-judisial. Kayak bagaimana caranya mendatangkan para korban, menyatukan para korban, diberikan santunan, diberikan akomodasi, diberikan sebagai bentuk rehabilitasi retribusi, sebagai bentuk, wah ini nah, kalau seandainya saya nggak bisa menyelesaikan secara judicial, walaupun mewisahkan dalam upaya tahapan, paling nggak saya menyantuni, itu tahapan yang digunakan bagi-bagi sembahku. Walaupun nggak meretribusi sepenuhnya, nggak membayar pajak untuk masalah HAM ini sepenuhnya, tapi, paling nggak itu dapat menutup luka para korban. Walaupun sebenarnya ya, ada juga sih kontra, kontra prediksi, dan kontra prediksi yang kita dapatkan, dan juga kontra pemahamannya juga, dengan dilaksanakannya September Hitam, dilaksanakannya secara simbolis, untuk mengungkap kembalikan skos-skos yang ada, itu membuka luka lama. Ya kan? Kajian HAM, bahkan aktivis-aktivis HAM sekarang, Haris Patia, yang mau mendeklarasikan dan hanya mau presentasikan apa yang menjadi kajian yang terkait masalah pelanggaran HAM di Indonesia, kenapa yang terjadi? Dibungkam. Kan malah mau diadili. Kan aneh, yang diadili siapa? Malah yang memberikan sebuah usaha peradilan, yang malah diadili. Kan ini aneh, aneh banget ini, aneh banget seperti itu. Jadi, penginginan kita untuk mengulik, membuka masalah-masalah HAM di masa lalu, itu malah kita coba ditekan, ya kan? Dihalang-halangi. Kan akan Anda diselesaikan dengan yang, maksudnya sudah, biarkan berlalu. Yang lalu, biarlah berlalu. Kan ini ungkapan yang sangat susah, apalagi para korban yang sudah kehilangan anak saudara, keluarga, dan lain-lain sebacamnya. Ini kan menjadi sebuah tantangan bagi para aktivis HAM untuk tetap menyuarakan. Kalau seandainya tetap kayak gini, kayak gimana para aktivis HAM bisa hidup? Ngapain ada HAM? Ngapain ada undang-undang ini? Apakah internasional padahal sudah, apa namanya, menyuarakan bahwasannya, dimanapun kalian berada, sekalipun kalian orang Indonesia, orang Arab, ketika kalian sudah keluar dari misalkan negara kalian, kalian gak dinaumi oleh hukum atau undang-undang yang berlaku di dalam negara anda, tapi anda berlaku di undang-undang internasional. HAM kan undang-undang internasional keluar kalian sekalipun, maka itu akan diselesaikan. Menurutkan Ibarat Kata ini ke, mau ke Belanda, kan posisinya di luar negeri. Ya kan? Positinya di luar negeri. Nah, yang berlaku adalah undang-undang HAM. Ketika, apa namanya, para aktivis HAM di luar, dan para ilmuwan, dan lain sebagainya, yaitu mencoba untuk mengumpulkan dan membedah lagi kasus-kasus terkait tentang pelanggaran HAM yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu kan dikembalikan lagi ke negara. Ya kan? Anda terdiamil oleh internasional, kata bangsa kita, kata internal negara kita, ya di negara kita aja sudah diselesaikan, karena dia kan bangsa kita. Sedangkan ketika, ketika minta keadilan, di negara kami, di selesaikan juga. Disesaikan juga. ini gimana? Kan aneh, tempat gini kan seperti itu. Tapi, kita nggak mau dianggap ke negara kita, nggak melakukan, apa namanya, nggak menyelesaikan masalah. Ya, nggak mau kan, ibarat kata, kita bangun negara nih. Dengan berbagai macam perangkatnya sudah, lengkap sudah. Kita kan mau menjalankan undang-undang, menjalankan kebijakan kita, menjelaskan rakyat kita. Ternyata, ada satu orang, dari orang yang ada di dalam warga kita, bisa keluar, ternyata, nggak mendapatkan apa yang ada di dalam, bersuara ke dunia internasional. Kayak gimana nih? Kata dunia internasional, ya kami siap. Tapi kayak gimana kata internasional kamu? Aneh kan ini? Negara, gimana maunya, dunia internasional ini, terbuka aja dia. Tapi nggak tahu ya kan, dibalik semua itu, propaganda apa yang dibangun, kita nggak tahu yang jelas, semuanya ini bermuara pada keinginan kita untuk kembali lagi, menyelesaikan kasus-kasus yang ada di mas-masa nyelang. Seperti itu. Berarti bisa kita katakan bahwasannya, untuk masalah-masalah yang ada, yang sudah telah terjadi di September hitam, ini memang secara sistem peradilan belum terselesaikan, hanya secara manusiaan saja. Hanya kemanusiaan saja. Oh, ya. Baik. Nah ini, apa namanya, kan karena kita, bahasannya ini juga menjadi sehatan kelab juga gitu. bagi kita, khususnya bangsa kita sendiri, dan juga buat di kalangan masyarakat yang lain juga kan, untuk menelai September hitam ini. Dari peristiwa September hitam ini, apakah, maksudnya, nilai apa gitu, yang bisa menjadi, entah itu, nilai yang bisa kita ambil lah, dari peristiwa-peristiwa September hitam ini, untuk mencitrakan diri kita sebagai bangsa gitu, untuk kependulian kita dan sebagainya, atau mungkin memang, ya ini sebagai bentuk kesadaran kita lah, untuk terhadap apa yang telah terjadi dalam September hitam ini. Ya. Resolusi, konflik yang terjadi di masa lampau, baik itu melanggar ham atau bencana apapun yang terjadi di masa lampau itu, itu jelas memberikan sebuah pembelajaran dan hikmah yang bagi kita semua sebagai bangsa, bahwa menjaga keadilan itu ternyata susah. Ya. Mendapatkan sebuah keadilan itu, titik keadilan dan nilai keadilan itu untuk jujur tinggi ternyata susah, ya seperti itu kan. Apakah artinya kita harus mengidul dengan keadaan, ya enggak. dengan adanya September hitam ya, di masa-masa lampau yang terjadi pelanggar ham ini mengingatkan kita bahwasannya untuk menjadi seorang pemangku jabatan itu harus menyertakan aspirasi, menyertakan keinginan rakyatnya. Coba dilihat dari berbagai macam kejadian-kejadian di masa lampau. Mau Tanjung Priok, mau Semanggi. Coba lihat latar belakang kenapa mereka turun ke jalan. Ya. Coba dilihat latar belakang mereka ketika mereka itu melaksanakan sebuah perlemen jalanan. Ketika ingin menyuarakan aspirasi mereka. Coba lihat, kalau seandainya kita cari bentuk kawasalitasnya dimana, antara sebab dan akibatnya, yang kita lihat adalah bentuk repasitasnya kan. Ya. Oh, sudah nih reformasi dikorupsi, keadilan apa namanya, aspirasi dibungkam dan lain sebagainya. Tapi kita lihat, dimana sih letak ketika mereka itu ingin menyuarakan dibungkamnya ketika menyuarakan apa? Mereka sekalipun, sekalipun mendapatkan perlakuan repasitas daripada aparatur negara. Kalau seandainya pun dihalang-halangi, tetap mereka dengan sekuat tenaga berupaya untuk menyuarakan bosnya. Ini enggak seimbang. Ya, tidak mundur ya. Enggak mundur. Ya kan, seperti itu. Makanya, September Hitam itu akan terus ada karena orang-orang yang dianggap kalau kata menir ya, saya itu enggak mati. Saya akan terus ada dan berlipat keandang. Ya kan? Saya akan terus berlipat keandang. Ini yang dimasukin oleh beliau. Aktivis-aktivis ham. Ya kan? Para penyuara-penyuara keadilan, sekalipun dalam momentum September Hitam ataupun enggak, akan tetap terus ada dan tak akan terus tetap memperjuangkan. Sekalipun bangsa ini dalam keadaan yang kritis. Ya kan? Sekalipun bangsa ini mau roboh. Tapi keadilan, orang-orang yang menyuarakan keadilan akan terus hidup. Yang menjadi sebuah tanda tanya adalah punya materialistik atau enggak? Ya kan? punya hak hukum-hukum formil ada. Hakum formilnya ada. Gagasannya ada. Keinginannya ada. Tapi materialistiknya yang enggak ada. Dan itu yang menjadi sebuah tembok dan menjadi sebuah tanda silang. Maksudnya, susah ketika berbicara keadilan hanya sebatas menyuarakan. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian ini menjadikan kita agar tetap terus bangkit. Bahwa negeri kita ini dengan sistem yang amburadul atau sistem atau ungkapan apapun itu ya kan anggap aja misalkan seperti itu sedang tidak seimbang sedang-sedang tidak baik-baik saja jangan berhenti untuk tetap menyuarakan ini yang diinginkan oleh para aktivis di September Hitam ini. Bahkan bukan hanya September Hitam dengan adanya kejadian-kejadian yang lampau ada lagi aksi yang coba dikeluarkan dan coba hari dikristalkan dibentuk lagi ada yang namanya kamisan. Kamisan ini kan dengan pakaian-pakaian yang kita hadir untuk menyuarakan bahwa ada korban-korban yang sampai saat ini menunggu yang akan menunggu keadilan ini akan direalisasikan menunggu di depan gedung DPRD menunggu di depan Istana Negara dengan payung hitam seperti itu kan di September Hitam itu kan hari yang kami saat setiap Kamis ini dilaksanakan di setiap September ini mengingatkan bahwasannya sampai saat ini keadilan HAM di Indonesia tidak ditegakkan setinggi-tingginya bahkan kalau saya anggap ini diletakkan di bawah alas kaki ya kan ketika mereka injak tidak akan kelihatan lagi keadilan itu tidak kelihatan lagi apa itu HAM ya kan apalagi berada di bawah sepatu mewah para pejabat ya kan diinjak aja udah pokoknya tidak ada nilainya itu kan mereka rakyat bawah mereka kaum-kaum marginal mereka kaum-kaum tertindas mereka kaum-kaum tidak punya materialistik kalau punya duit kalau punya kuasa bahasanya kalau tidak punya duit mau apa nah kan ini jadi jadi sebuah jadi sebuah awan jadi sebuah tanda tanya problematik bagi kita bahwa sesuatu itu selalu dikembalikan ke materialistik itu susahnya di negara kita negara apapun itu sebenarnya mau negara adik daya adik daya mau negara-negara Indonesia ini ya jelas nilai itu hanya apa nah itu benar ya nah ini mungkin untuk kita ini sebagai masyarakat juga mungkin peranan atau bentuk bagaimana cara kita merefleksikan diri untuk mengingat kejadian kelam tersebut dan juga sebagai bentuk keputusan kita terhadap korban-korban yang telah bahasanya yang ya maksudnya jadi korban saat terjadi yang persiwa-persiwa yang ada di dalam sepemperhitung tersebut bentuk refleksi kita ini seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama masyarakat dua gitu ya oke jelas di setiap keinginan yang besar harus ada pemantik yang besar ya ya untuk membuat sebuah kejadian atau untuk membuat sebuah bangunan yang besar perlu modal yang besar ya kan saya anggap September Hitam ini bukan pemantik bukan pemantik tapi pemantik dari September Hitam itu adalah apa yang menjadi sebuah sistem dan nilai fikir bagi mereka semuanya ada di pendidikan semuanya ada di pendidikan gak mungkin sekalipun mendapatkan bentuk represifitas mendapatkan bentuk kekanan munir sekalipun ketika mau ke Belanda yang dia pengen cari apa keadilan dari apa pendidikan dulu ya kan nah mereka itu melatar belakangnya berpendidikan dulu kalau kita misalkan tahu September Hitam ini kejadian kejadian-kejadian yang kelam bahwasannya oh kejadian-kejadian yang lalu berop gak ada penyelesaian yang senantiasa ingin menyuarakan keadilan adalah orang-orang yang berpendidikan ya kan jadi yang jelas seperti ini semakin banyak Anda mengenyam pendidikan semakin tinggi Anda dalam satu pendidikan maka semakin kuat naga kritis Anda semakin tajam kecerdasan Anda dan semakin halus perasaan Anda ya kan ketika sudah apa namanya pendidikan itu mempertajam kecerdasan kita dan memperhalus perasaan kita bahkan otomatis kita sudah seakan-akan ya kan melampaui semesta ini karena kita paham apa yang dibutuhkan oleh semesta ya kan kita mengetahui bagaimana menjadi seorang yang diskriminasi kita mengetahui bagaimana kemajubukan Indonesia ini gak semua golongan yang hari mendapatkan kesejahteraan merasakan kita karena halus perasaan kita tujuan awal adalah pendidikan jadi refleksi awal adalah bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita nah ketika pendidikan kita masuk belajarlah kita dengan kejadian-kejadian masa lampau histori-histori yang ada bukan hanya September Hitam bukan hanya masalah korban-korban yang terjadi ada persifitas dari aparatur negara bukan hanya keadaan di negeri ini tapi semua permasalahan yang ada di dalam sistem birokrasi Indonesia ini dimulai dari ketidakfahaman kita akan dunia pendidikan ya kan disurut orang marah ya kan diakomodir orang untuk kepentingan salah satu orang atau dibayar untuk melakukan sesuatu mau ikut ya kan akhirnya terjadilah segala macamnya semuanya dimulai oleh pendidikan maka cara merefleksikan yang paling baik adalah coba membaca situasi dan membaca pendidikan yang ada masuk ke dalam pendidikan yang ada setelah kalian mempunyai modal yang cukup silahkan kalian bertenggir di fase-fase dan juga di posisi-posisi yang strategis jadi apa jadi guru ya kan jadi guru bisa aja kita akan menyuarakan kepada siswa-siswi kita bahwa di Indonesia ini dengan sistem yang sangat baik yang dicita-citakan oleh bangsa tapi ternyatanya dalam praktik masih ada yang kurang baik ya kan bisa kita sebagai seorang guru maka bagi para siswa-siswi kita tidak hanya bekerja kita tidak hanya membaca teori tetapi coba dalam praktik lapangannya kita ingin menjadi seorang orang yang berpendidikan yang punya manfaat jadi kejejahteraan bangsa umat dan negara dan agama pastinya seperti itu dan next berikutnya refleksi yang kita perlukan adalah mencari mencari seperti itu permasalahan apa yang belum diselesaikan di ruang lingkup yang terkecil kalau negara bukan tulis kita tugas pemerintah tugas pejabat ya kan seperti itu tapi kita membantu jalannya birokrasi kalau kita menyelesaikan gak bisa ya kan mau apa kita mahasiswa seperti saya mahasiswa seperti kita semua misalkan seperti itu mau apa kita gak punya tendensi kita gak punya kebijakan kita hanya simpatas kontrol bagaimana kebijakan ini turun ke bawah dan bagaimana dari bawah keinginan ke atas untuk diselesaikan sama-sama agar semuanya itu terselesaikan secara menyeluruh secara general gak bisa ya di limi meter kecil aja kita coba jadi aplaksi September hitam ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan itu dijunjung tinggi keadilan itu harus segera dilaksanakan dalam ruang yang terkecil sekalipun keluarga teman kerabat itu sebelum terjadi yang namanya ketidakadilan sebelum terjadi yang namanya hal-hal dalam tanda kutip tidak kita inginkan maka kita sudah sadar dulu ini salah ini salah jangan sampai meluap jangan sampai melebar nah itu yang diingatkan reminder September hitam itu mengingatkan bahwasannya segala sesuatu hal yang kecil bisa beruntut besar nah segala sesuatu yang dinilai baik ternyata diakhiri dengan hal-hal yang buruk maka sebelum Anda menitik beratkan Anda untuk memperjuangkan kebaikan faham dulu bahwasannya tidak ada perjuangan dalam mencoba untuk menjauh tinggi nilai kebaikan itu semakin tinggi kita semakin goyangkan kita walaupun di framing buruk menjauh tinggi harm menjauh tinggi keadilan menjauh kebaikan harus serta-merta dilaksanakan secara bersama-sama karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya kan tidak sesuai dengan perikemanusiaan perikeadilan tapi dalam deklarasi pemuda dan juga dalam teknologi 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 jelaskan bukan hanya satu orang bukan hanya satu golongan tapi semua bangsa semua elemen ikut tercerta dalam membangun negara ini seksama kata Soekarno ya kan diselenggarakan secara seksama artinya tidak bisa satu orang tidak bisa tok Soekarno tidak bisa tok satu presiden harus semua yang kena bukan hanya korban bukan hanya yang hari ini meletih seksi mata tapi semua orang wajib tahu bahwasannya demokrasi di nyung tinggi keadilan di nyung tinggi bersama-sama dan secara seksama itu yang kita inginkan dan itu juga refleksi yang kita membawa keadilan itu harus meluang merata ke seluruh sektor bukan hanya pendidikan tapi seluruh sektor yang ada di Indonesia berarti peranan masyarakat ini memang yang diutamakan lah paham pendidikan kemudian paham situasi yang ada saat ini jadi supaya kita ini tidak ditunggangi bahasa nah dari apa namanya September hitam ini mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam September ini apakah misalnya tadi ya terkait pemukaman tentang rakyat menyorakan gitu dan sebagainya apakah hal-hal seperti ini mungkin terjadi lagi itu untuk setelah-setelahnya ini apakah bisa gitu terjadi kembali ya kita ini tidak kelebihan orang yang cerdas kita ini kekurangan orang jujur jelas kan seperti itu seringkali kita dapati naras-naras seperti ini kita kekurangan orang jujur untuk menempat orang-orang jujur ini harus digodok habis-habisan dari bawah sedari kecil mungkin karena sistem pendidikan yang mungkin kurang baik sistem pendidikan dan cara parenting yang kurang baik orang tua ke anak bagaimana guru ke murid bagaimana mungkin ini yang menjadi apa namanya kekuatan demokrasi itu melemah dikatakan bahwa demokrasi itu bukan hanya sebatas definisi dari orang yang utuh maka demokrasi itu adalah rakyat sendiri dalam satu manfaat demokrasi itu adalah rakyat sendiri kalau rakyatnya tidak menarik maka kalau rakyatnya hari ini tidak mendapatkan sebuah nilai maka otomatis disana output yang kita dapati adalah ketidakadilan pastinya karena semua itu tergantung pada rakyat sendiri dan apakah akan terus terjadi pertanyaan saya mungkin kembali lagi kepada para apa namanya para pembangku jabatan hari ini sudah sejauh mana undang-undang yang kalian ciptakan itu pengilangan preventif itu disuarakan hukum itu bukan hanya menindak tapi hukum itu untuk mengawas mengawal dan juga menjigah ya kan hukum itu preventif hukumnya nah kalau undang-undang yang ada ini saya lihat kebanyakan dikomersilkan atau hanya sebatas nilai ekonomis undang-undang yang berlaku kebanyakan adalah undang-undang yang sifatnya itu keuntungan jangan pengen suruh plus lah di bidang ekonomi suruh plus lah misalkan di bidang ini segala macam tapi defisitnya apa defisitnya pasti rakyat yang dapat suruh plusnya adalah pemerintah yang dapat suruh plusnya adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan punya uang yang defisit malah rakyat jangan seperti itu anehnya defisit malah yang disuruh menanggungkan uangnya adalah rakyatnya tersendiri seperti itu jadi undang-undang apalagi masalah keadilan HAM ini harus serta-merta itu dikuatkan dan coba dikokohkan Komnas HAM aja mau dihapus kan kayak mana kayak mana nggak dibungkam Komnas HAM kalau dihapus kan Komnas HAM dikira nggak bekerjakan susah ya kan domennya yang banyak berbicara aktivis HAM yang kira-kira pakai uang nggak pakai uang mereka sendiri ya kan sedangkan undang-undang yang mau diberlakukan atau yang mau dibuat ini adalah untuk kepentingan beberapa sektor yang keuntungannya akan diambil lagi aktivis HAM kalau seandainya hari ini memperlakukan rakyat dengan sebenarnya adalah sejahtera-sejahtera mungkin kira-kira dapat feedback apa kepuasan hati nggak cukup nggak bakal menutup defisah negara misalnya seperti itu ya nggak berbicara itu juga terus kan katanya negara ini kan meruang lingkupi semua elemen harusnya seperti itu jadi apakah akan terjadi selagi undang-undang ini nggak coba dikokohkan termasuk undang-undang masalah PPRT RU Kesehatan yang mau dilangsurkan seperti itu kalau undang-undang yang untuk kemajuan bangsa dan untuk kepentingan rakyat ini nggak dipatenkan kayak mana pembungkaman itu akan terus terjadi jelas sudah ya kan kalau lihat ini berbagai macam media sudah maaf kejadian-kejadian demonstrasi jalanan yang melakukan terhadap mahasiswa ya kan kemarin baru aja baru aja tuh berbagai kejadian apa namanya aliansi keperlu lidagu bila macam ya kan terus tuh ada berbagai macam lagi apa namanya kejadian-kejadian di Sumatera Barat ya kan ini adalah tindakan-tindakan yang sampai saat ini karena kemanusiaan itu letakkan di bawah alas kaki bagi negara ini susah karena nggak menguntungkan mungkin ya bagi mereka mungkin secara materialistik padahal mereka nggak paham moral nggak paham moral mungkin seperti itu kami kerja ya kerja buat siapa ya itu yang pertanyaannya buat siapa buat keluarga mungkin ya keluarga mungkin harta yang paling berharga 4 rakyat keluarga mereka nah seperti itu atau yang membantu kedudukan mereka nah itu jadi disitulah letaknya yang apa namanya apa namanya akan terus ada kalau seandainya undang-undangnya belum dikuatkan seperti itu nah untuk kita nih sebagai masyarakat dalam kemajuan teknologi saat ini apa yang membantu kita nih seperti untuk meneruskan perjuangan-perjuangan kepala aktivis HAM yang menjadi korban dalam tragedi di September Hitam ini per teknologinya apa yang membantu kita ini untuk wah penyorakan itu sangat-sangat membantu dalam kose brainstorming aja misalkan menghancurkan logika orang-orang atau memasuki kepala orang-orang hanya dengan melihat satu fitur aja monitoring lewat HP aja itu sangat-sangat membantu karena sekarang hukum itu nggak dilihat dari seberapa banyak korbannya tapi seberapa banyak komentar dan juga likes-nya seberapa viral makanya ungkapan viral saat ini lagi rame nggak ada keadilan kalau nggak viral karena gini misalkan yang melaksanakan pelanggaran HAM yang melakukan pelanggaran HAM di satu wilayah misalkan kenyamatan aja di viralkannya seantenanya getraya di Indonesia oh semua melihat oh keadaan langsung diusut habis-habisan bahkan yang melihat langsung wah segala macam wah harus turun ke bawah ini berarti gitu kan ini hukum tebang pilih aneh sebenarnya ini kalau seandainya di lisi di sini kelihatan terekspos dan wah ini mengeneral universal masalahnya karena dilihat oleh semua mata lalu adalah aliansi-aliansi para mahasiswa aliansi-aliansi rakyat yang mengutarakan maksudnya usut-tuntas masalah ini ini segala macam disuarakan secara besar lalu masuklah ke dalam ini yang lebih serius lagi lalu masuklah ketahapan-tahapan judisial lagi kenapa? oh karena ini perhatian penuh nih karena ini yang paling viral setidaknya medsos itu mampu memberikan pengetahuan dan informasi ke lini-lini yang tidak bisa disentih oleh para aparatur oleh para pemerintah seperti itu peran penting media sosial sekarang adalah memberikan informasi yang selayak-layaknya sebaik-baiknya seinformatif mungkin senilai sebernilai mungkin contohnya moral dan moral bangsa apalagi masalah-masalah apa namanya bagaimana kita bersikap diri itu banyak mana kejadian-kejadiannya dan juga video-video yang video-video amatir yang ditanggap ngapain sih harus ada ini mungkin kalau seandainya data faktual yang kita dapatkan dari lini yang terkecil itu mampu di-blow up ke media maka semua orang mengetahui ada baiknya kayak kejadian kemarin yang di apa namanya siapa yang kemarin yang dari Australia masih sudah dari Australia Ano yang Lampung dari Lampung ya kan lupa lagi beberapa bulan yang lalu saya lupa Bima Bima Lampung dia di Australia kejadiannya atau tempat kelahiran di Indonesia dia coba monitoring dari jauh berpendapat dari luar ya kan dilindungi oleh apa namanya oleh dunia internasional mungkin seperti itu mendapat perlakuan hukum yang sesuai dan dia menyerang langsung ke internal negara dengan mengekspos apa yang terjadi di Lampung sesuai dengan ketika dia berada di Lampung seperti itu yang saat-saat ini belum ada penyelesaiannya nah itu dia penyelesaian hukum sekarang dan juga cara dan sistem step by step tapi sekarang dulu viral dulu baru kayaknya di follow up menuju sistem yang lebih lebih anul lagi lebih ajib lagi seperti itu jadi peran media sosial sangat-sangat penting untuk menyuarakan apa yang terjadi di lini-lini masyarakat seperti itu jadi no viral no justice ya jadi bahasanya mungkin-mungkin diusut kita lah cuma lambat kalau dipirakan langsung eksekusi laporan kan banyak jadi sangat membantu untuk kemajutan teknologi saat ini nah untuk pas keterjadinya September hitam apakah memberikan pengaruh bagi sosial politik bagi bangsa kita misalnya ya entah undang menonton aham dipergetan atau tentang hak rakyat untuk menyuarakan ini dibebasannya dilebarkan lagi atau makin dipersempit misalnya kan misalnya politiknya itu menurut saudara itu bagaimana? kalau berbicara terkait tentang pengaruh dia ke dalam tentang sosial politik September hitam begini September hitam ini kan gerakan aliansi dari para aktivis dan para mahasiswa yang bergerak atas nama kemanusiaan atas nama moralitas kemanusiaan seperti itu jadi kalau yang berbicara itu senternya cuma ada di beberapa klasifikasi orang mahasiswa aktivis HAM penyelenggara kalau itu kan terlalu kecil ya kan apakah berpengaruh secara sosial politik kembali lagi domain yang ingin kita tampilkan fakta yang terjadi di lapangan dan pengaruhnya dalam media sosial sekarang seperti itu kalau dalam momentum September hitam ini akan ada pemantik besar yang bisa mengangkat kembali ya kan kejadian-kejadian yang kelam yang ada di masa-masa lampau seperti itu dengan pengemasan yang baik dengan cara-cara yang mampu meluruh lantakan hati masyarakat maka otomatis kita akan dapatkan juga seperti apa kejadian-kejadian ini mampu mempengaruhi nilai-nilai sosial politik di Indonesia tapi kalau berbicara persentase ya kalau berbicara persentase ya kembali lagi karena core masalah kita ini adalah payung hukumnya karena jantungnya karena undang-undangnya ditiadakan misalkan atau belum ada yang namanya penguatan yang lebih dari dalam sektor HAM ini maka otomatis agak susah bagi kita kalau berbicara apakah akan geopolitik kita akan hari ini terpengaruh di September hitam asalkan semua pihak ikut terlibat semua sektor ikut terlibat dan semua paham apa yang dimaksudkan oleh para aktivis dalam lingkup September hitam ini dalam mengadakan agenda-agenda yang selain itu maka otomatis kita akan berbicara kemungkinan besar akan mempengaruhi nilai tataran sosial politik kemungkinan misalkan dengan misalkan menggunakan blow up social media ya kalau seandainya semua yang gak paham apa itu September hitam ya kayak sia-sia kayak sia-sia sebabnya September hitam akan berarti ketika yang mencoba menyuarakan dan mengimplementasikannya bukan hanya sendiri tapi semua orang ikut bahu-bahu dalam merealisasikannya bahwasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan keadilan harus di nyuruh tinggi bukan hanya dari satu sektor tapi semua sektor ikut juga dalam merakit dan juga menguatkan bangunan apa yang kita inginkan dalam konteks keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia nah seperti itu warna lebihnya nah itulah masanya panjang tadi tentang September hitam dan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya dan lain sebagainya mungkin ini sebelum berakhir podcast kita kali ini mungkin meminta kepada saudara untuk memberikan pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait peristiwa September hitam ini nah pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat masyarakat Banua masyarakat Indonesia negara bangsa sekarang dalam keadilan tidak baik-baik saja keadilan seakan-akan berharga murah nyawa seakan-akan hanya bisa berdiri hanya bisa hidup hanya sebatas bangunan atau rumah atau hanya sebatas cangkang tanpa ada isinya manusia tidak akan lagi berarti ketika semua dipandang di bawah alas kaki karena yang kita inginkan adalah segala sesuatu itu dimulai dan diakhiri dengan baik harga nyawa hidup manusia tidak hanya sebatas ingin ini itu hanya ingin sebatas hidup tanpa ada kesan manusia semua ingin punya hidup dengan kesannya masing-masing dengan pengalaman dan juga nilainya masing-masing maka kita sebagai warga yang berpendidikan kita sebagai masyarakat di kalangan yang mendapatkan kesejahteraan dalam nilai kebaikan dalam konteks pendidikan silahkan gunakan kesempatan emas ini untuk kalian mendedikasikan diri kalian ke dalam kesempatan yang lebih berharga bukan hanya sebatas untuk mencari jati diri sendiri akan tetap mencoba menilai dan mengembangkan potensi yang kita punya dan mencoba berarti bagi orang lain keadilan hari ini hanya sebatas keinginan yang coba disampaikan oleh para filsuf dan oleh para ilmuwan dan oleh para politisi dalam teorinya tapi dalam kancah praktiknya itu sama sekali tidak dilaksanakan oleh semua orang karena kenapa tidak semua orang memahami apa itu keadilan tidak semua orang memahami bagaimana konsep kultur yang kita inginkan dalam kancah sosial tidak semua orang hari ini memahami apa itu September hitam oleh karena itu pahami kawan-kawan September hitam itu bukan hanya sebatas narasi publik yang coba hari ini dikuat-kuatkan dalam setiap tahunnya bahwa ada September hitam yang harus kita ingat pahami September hitam itu adalah refleksi kita mencoba untuk mengingat kembali bahwasannya setiap sesuatu itu harus dimulai dengan nilai kebaikan dan seharusnya direalisasikan untuk kebaikan juga jangan kebaikan orang di pelintir untuk dimanfaatkan untuk nilai-nilai yang kurang baik dan kita ingatkan bahwa kalian kita bahwakan diri ini siap untuk menjunjung tinggi nilai keadilan siap untuk menjunjung tinggi nilai September hitam akan terus ada dan akan terus tersiar kalau seandai keadilan di negeri ini belum selesai dan keadilan itu belum diusut setuntas-tuntasnya dan seheboh seskuat-sekuat mungkin jadi yang kita inginkan untuk kalian dan kita semua adalah September hitam menjadi momentum refleksi diri bahwa keadilan di negeri ini sedang tidak baik-baik saja dan ke depannya yang kita inginkan adalah September hitam ini akan selesai kalau seandainya kasus yang ada di masa lampau selesai dan akan tetapi keinginan untuk tetap menyiarkan kebaikan dan keadilan akan tetap terus hidup jadi perlu kita fahami September hitam bukan mengingat bukan hanya membuka luka tapi ini untuk mengingatkan bahwasannya keadilan belum selesai di negeri ini dan keadilan masih menjadi pertanyaan dan di mana letaknya mungkin ada di diri kalian di diri kita saat ini yang masih memperjuangkan titah kebenaran dan titah keadilan kalau bukan kita siapa lagi baik terima kasih tadi koma parlan yang sangat terlalu biasa dan terima kasih atas kehadirannya di podcast Lintas Karya ini dan mungkin sedikit pesan juga kepada masyarakat terus pantau kami di Lintas Karya nanti kami untuk bahasanya untuk podcast-podcast selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe mungkin ini ini saja yang bisa podcast singkat ini yang kami berikan semoga bisa mengedukasi dan memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat khususnya dan umumnya untuk negeri kita ini supaya demokrasi kita ini tetap berjalan dengan baik saya teringat dengan kata seorang Birsut dan Malaka sudah mengatakan jika kamu menginginkan kemerdekaan maka kamu harus siap di penjara nah itu sebuah kata-kata yang sangat memotivasi kita bahwasannya jangan pantang mundur apapun kejadian maksudnya apapun tekanan yang kita hadapi bahwasannya kita tetap harus memperjuangkannya namanya demokrasi karena kedaulatan ada di tangan rakyat nah mungkin itu saja yang podcast kali ini untuk salah dan kurangnya juga saya pribadi selaku moderator dan juga narasumber dari Saudara Ahmad Sunri Ridha juga minta maaf apabila salah kata saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam lintas karya